Kau denang akan jasamu Yang telah engkau supangkan Demi kasih sayangmu Untuk umatku datang cita Namo Sangyang Adibudaya, Namo Budaya Para kesempatan hari ini tanggal 1 Implik Kita akan bersama-sama panjatkan doa pelimpan jasa Di rumah penitipan Abu Mahawiyara Mojopahit Semoga dengan pelaksanaan pembacaan doa-doa parita-parta suci Apabila saat ini para leluhur-leluhur Yang Abu maupun fotonya ditempatkan Atau dititipkan di Mahawiyara Mojopahit ini Akan mendapatkan manfaat Untuk melampangkan jalan para leluhur-leluhur Untuk terdorong telah hidil alam yang berbahagia Marilah kita bersama-sama konsentrasi pada doa-doa suci Yang nantinya semoga berguna dan bermanfaat Bagi arwah leluhur-leluhur yang telah tiada Kita puji, kita agungkan Tuhan yang ma'asa Para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva Dengan pujian wandana Namo Sangyang Adibudaya Namo Sangyang Adibudaya Namo Sangyang Adibudaya Namo Tasabagawato Arahato Sama Sambu Dasam Namo Tasabagawato Arahato Sama Sambu Dasam Namo Tasabagawato Arahato Sama Sambu Dasam Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya Namo Sabe Bodhisattaya Maha Satayam Namo Sabe Bodhisattaya Maha Satayam Pernyataan berlindung kepada Buddha Dharma dan Sangga dengan Tisarana Budang Sarenang Gacami Damang Sarenang Gacami Sanggang Sarenang Gacami Doti Ampi Budang Sarenang Gacami Doti Ampi Damang Sarenang Gacami Doti Ampi Sanggang Sarenang Gacami Tati Ampi Budang Sarenang Gacami Tati Ampi Damang Sarenang Gacami Tati ampe sanggang saranang gacame Pernungan terhadap sifat kebaikan Buddha Nusati Iti beso bagawa arahang sama sambudho Wicacarana sampano sukato loka widum Ano taro puri sadama sarati Satadewa manusanang Buddha Bhagawati Swakato Bhagawata Dhamma Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko pacatang vedita bovinyo hiti Supatipano Bhagawata Sawaka Sanggom Ojo patipano Bhagawata Sawaka Sanggom Naya patipano Bhagawata Sawaka Sanggom Samici patipano Bhagawata Sawaka Sanggom Yadidang catari purisa yoganim Atta purisa bugala esa Bhagawata Sawaka Sanggom Ahoneo Bahoneo Dakeo Anjale Karaneo Anyo Tarang Bonya Ketang Lokasanti Sair seumpama gunung Bagikan batu karang yang besar puncaknya menjulang ke angkasa Berubah dan hancur karena pengikisan dari empat arah Demikian pula kelapukan dan kematian Menguasai semua makhluk Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan Tidak seorang pun yang akan terbebas Sembanya pasti menemui kematian Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah pasukan maupun prajurit Dara satu pun dengan mantra perang atau kekayaan Dapat mengatasi kematian Sebab itulah para bijaksana Setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya Maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik Dengan pikiran ucapan dan perbuatan Orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga Sair tentang kekayaan yang termulia Ia yang yakin pada tata gata, kokoh, kekuat serta tak tergoyahkan Mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya Dia yang yakin pada Sangga Teguh lurus dan penuh perhatian Mereka Sangga nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menerita di akhir hidupnya Sebab itu keyakinan, sila, kepercayaan, dan penebusan pada Dhamma Haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana Dengan selalu ingat pada Buddha Sasana Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai Harta dan kekayaan apapun yang ada Pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung Semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati Tetapi apapun yang dilakukan Seorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran Itu semua adalah miliknya Itu semua yang dibawanya Dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang Semua yang hidup pasti mati Hidupan berakhir dengan kematian Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya Memanen hasil dari perbuatannya sendiri Baik perbuatan bajik maupun yang buruk Mereka yang melakukan perbuatan buruk Akan pergi keadaan alam sengsara Dan mereka yang melakukan perbuatan bajik Akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan Oleh sebab itu Biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik Untuk tabungan kehidupan yang mendatang Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan Tak lupa kita panjatkan doa Untuk keluarga yang ditinggalkan Semoga bebas dari rintangan halangan Maupun mimpi-mimpi yang buruk Sair kebahagiaan untuk sanak keluarga Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek Berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan Semua ancaman bahaya Ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan Semoga semalnya berkat kekuatan Buddha Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek Berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan Semua ancaman bahaya Ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan Semoga semalnya berkat kekuatan damah Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek Berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan Semua ancaman bahaya Ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan Semalnya berkat kekuatan sangga Aniccawata sangkaram Upadawa yadaminom Ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan Upacitwa mirucantik Upacitwa nirucantik Tesang upasama sukang Tesang upasama sukang Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sikap hening, sikap meditasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pelimpahan jasa. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain diterima oleh si makhluk di sini tak terbatas tak ternilai. Mereka yang kukasih serta berbudiluhur seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau permusuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga dengan persembahan jasa ku ini, semoga dengan persembahan jasa ku ini setelah mengetahui mereka bergembira. Semoga semua makhluk selanjutnya. Al-Mahum dan al-Mahumah yang menitipkan abu di tempat penitipan abu jenazah maha viara mojopait ini yang saya hormati dan bapak ibu dimanapun berada. Ketakutan menghadapi kematian sudah umum dirasakan oleh banyak orang. Kenapa seseorang merasa takut, merasa cemas di dalam saat menghadapi kematian? Jawabnya adalah karena kita tidak tahu secara pasti kelahiran atau tempat yang akan ditempati setelah seseorang meninggal seperti apa. Namun tentunya kita sebagai umat Buddha yang sudah mengenal ajaran Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan bahwa untuk mengetahui kelahiran seperti apa di alam yang lain, gambaran seperti apa di alam lain setelah mengalami kematian seseorang, yaitu dengan melihat kehidupan yang kita jalani saat ini. Apabila seseorang dalam kehidupan ini menjalani dengan selalu menambah kebaikan, melenyapkan segala noda-noda batin, dan juga kita bisa melihat tentang hukum-hukum kebenaran yang berlaku di alam semesta dan mempraktekan Dharma ajaran Sang Buddha, sangat dipastikan bahwa kelahiran seseorang itu di tempat yang baik, di alam bahagia. Dengan bekal kebajikan yang kita miliki, dengan bekal kebajikan yang kita perbuat setiap saat, akan menentukan kelahiran-kelahiran di alam-alam berikutnya, yaitu alam-alam bahagia. Maka tidak ada alasan lagi kita takut menghadapi kematian ini. Ditakuti atau tidak, kematian pasti datang kepada siapapun yang pernah dilahirkan. Yang sangat bijaksana adalah kita mempersiapkan kematian, yang datangnya itu pasti. Dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dengan menambah kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin, agar kita tidak cemas dan takut dalam menghadapi kematian. Bapak-Ibu, Saudara sekalian, yang saya hormati dimanapun Bapak-Ibu berada, Di dalam teori agama Buddha disebutkan ada tiga jenis kematian menurut agama Buddha. Yang pertama adalah kematian atau kepadaman ungsur-ungsur batiniah dan jasmaniah. Yang kedua, kematian makhluk hidup berdasarkan kesepakatan umum yang dipakai oleh masyarakat dunia. Yang ketiga, kematian mutlah yang merupakan terputusnya daur penderitaan para arahat, yaitu para makhluk suci yang telah mencapai pembebasan. Buddha Kutama mengajarkan bahwa kematian pada dasarnya diakibatkan oleh empat macam sebab. Yang pertama, kematian disebabkan usianya, habisnya usia, yaitu kematian yang disebabkan usia tua atau setelah mencapai batas usia rata-rata. Yang kedua, kematian disebabkan habisnya karma, dimaksudkan orang yang mati dalam usia muda, masih bayi atau kanak-kanak, masih bujang atau gadis, yang belum sempat mencapai batas usia. Yang ketiga, kematian yang disebabkan habisnya usia dan karma, yaitu kematian yang dialami oleh seseorang, karena batas usia dan karma tetap waktunya telah habis. Kemudian yang keempat, kematian disebabkan oleh gangguan lain, yaitu kematian yang belum habis masa usia dan karmanya. Kematian ini disebabkan karena bencana seperti tertimbak, tertabrak mobil, tenggelam, diterkam binatang, kelaparan, kehausan, penyakit menular, dan lain-lain. Empat sebab kematian ini dapat diumamakan seperti empat sebab kepadaman pelita atau lilin, yaitu karena habisnya sumbu, habisnya bahkan bahan bakar, habisnya sumbu serta bahan bakar, dan karena tertiup angin. Di dalam kitab yang lain, Sang Buddha menyebutkan, menyinggung tentang kematian. Beliau mengatakan demikian, kematian datang tanpa diundang, pergi tanpa diminta. Sesungguhnya kematian, entah datang dari mana, kematian singgah barang beberapa hari, melalui satu jalan kematian datang, melalui jalan lain kematian pergi. Meninggal sebagai manusia, seseorang menjalani kelahiran berikutnya, seperti kematian datang, begitu pula kematian pergi. Mengapa meski bersedih dan takut? Inilah wajangan Sang Buddha, yang amat berguna bagi kita semua, untuk tidak menakuti kematian, selama seseorang itu, telah mengumpulkan bekal-bekal kematian, yaitu kebajikan-kebajikan. Semoga dengan kita sering mendoakan, yang telah meninggal, kita akan diingatkan selalu, bahwa kematian, memerlukan satu bekal, yaitu kebajikan, yang kita kumpulkan sedini mungkin, sehingga nantinya, di suatu saat nanti, kita tidak mengalami ketakutan, dan kecemasan dalam menghadapi kematian. Semoga berkah Tuhan yang ma'asa, para Buddha, Bodhisattva dan Masatwa, dan timbunan kebaikan-kebaikan, para leluhur-luhur, yang abu maupun fotonya ditipkan disini, akan segera mendorong, untuk telahir di alam yang berbahagia, dan keluarga yang ditinggalkan, segera mengikhlaskan kepergian para leluhur, untuk telahir di alam-alam yang lain, sesuai dengan karma-karma, yang pernah dijalani, semasa hidupnya. Sabe satabawantusukitata, semoga semua makhluk hidup, berbahagia dan sejahtera. Sadhu, Sadhu, Sadhu.